assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel garasi perpesok kali ini untuk operator cukur adalah saya sendiri Omdillah dan saat ini saya mau memotong temen atau tetangga saya beliau adalah Pak Eko dan Pak Eko ini ingin dipotong model rapi saja langsung saja saya kerjakan menggunakan sepatu 4 open kemudian untuk ketinggian di atas point saya kerjakan untuk bagian samping lanjut ke bagian belakang kemudian nanti lanjut ke bagian samping lagi untuk ketipisan yang sedang teman-teman bisa menggunakan tiga open untuk layer atasnya jadi disesuaikan dengan posisi kepanjangan atau ketebalan bagian samping itu jadi tidak terlalu tipis lanjut saya gunakan dua open untuk merapikan layer yang bawah kadang juga saya mainkan dengan dua close lanjut ini langsung tepi saya headline atau pertegas garis tepi ya nanti sekalian untuk tepinya saya rapikan dengan satu open sebelum untuk tepi saya rapikan dengan satu open saya overcome dulu sekali lagi overcome itu merapikan di atasnya layer jadi kita rapikan mulai dari samping kemudian belakang kemudian samping lagi kita rapikan dengan teknik overcome lanjut lagi kita kerjakan bagian atas untuk posisi rambut beliau posisinya miring ke kanan kita potong bagian depan atas untuk patokan utama kemudian geser ke belakang mengikuti depannya lanjut lagi geser ke belakang ikuti depannya lagi begitu seterusnya kemudian sampingnya juga yang tengah menjadi patokan geser ke belakang telus seperti itu untuk proses ini kita mengkoreksi jadi kita potong dengan posisi bersilangan dengan proses yang tadi kita koreksi kita lihat bagian-bagian mana yang belum sesuai selanjutnya kita sedikit sasa atau kita haluskan ujung-ujungnya dengan gunting penipis atau gunting sasa seperti yang saya ngomongkan tadi bahwa untuk bagian tepi tadi di hairline kemudian ini saya rapikan dengan satu oven agar terpinya juga kelihatan rapi tidak terlalu selawir selawir dan seperti ini hasilnya sedulur semua posisi rambut rapi tipis tapi tidak terlalu tipis banget hanya sedang saja tadi menggunakan 4 oven kemudian bawahnya 2 oven dan yang lain menyesuaikan tak lupa kacain belakang agar customer atau pelanggan tahu hasil potongan samping belakang dan atas sebab kaca belakang itu juga menedakan kalau customer itu puas dibersihkan dan ini penting juga teman-teman pemula biasanya lupa di bawah kip masih ada bulu-bulu halus terima kasih mudah-mudahan bermanfaat dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ganteng maksimal selamat menikmati selamat menikmati